Intro Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita medan bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Seorang penumpang kapal ferry mencoba selundupkan sabu-sabu di dalam kaos kaki. Tersangka ditangkap petugas Becukai, Teluk Nibung. Tiga dari lima tersangka penganiayaan yang menewaskan satu dari dua korban ditangkap Pores Labuhan Batu. Saya ajak Anda berwisata ke Pulau Dantar yang menjadi prima dona wisata baru di Kabupaten Samosir. Kita ke informasi pertama, upaya penyelundupan sabu-sabu yang disimpan di dalam kaos kaki digagalkan petugas Becukai, Teluk Nibung. Sediaannya narkoba itu akan diserahkan kepada pemesan di Sumatera Barat. Pelaku membawa narkoba dari Malaysia menumpang kapal ferry. Penumpang kapal ferry bernama Rustam Effendi ditangkap Becukai, Teluk Nibung, sesaat setelah tiba di Pelabuhan Teluk Nibung. Pria warga si Junjung, Sumatera Barat itu awalnya digirim petugas karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Petugas Becukai kemudian melacak perjalanan. Kecurigaan atas riwayat perjalanan kian memperkuat dugaan petugas. Ditambah lagi pelaku diduga dalam pengaruh narkoba. Benar saja, saat digledah petugas menemukan bungkusan berisi 2 gram sabu-sabu dalam kaos kaki. Kita wawancara, kita wawancara juga dia kelihatan kukuk dan bahasanya terbata-bata. Kita juga melakukan pengecekan terhadap semua barang bawaannya. Dari hasil itu, kita lakukan pengaruh narkoba lebih mendalam lagi. Di situ, pas kita melakukan pengecekan, ternyata di dalam sepatunya, di dalam kaos kakinya, dia menembunyikan barang tersebut. Berat kotor barang setelah bungkusnya sekitar 2 gram. Polres Tanjung Balai membenarkan penyerahan penumpangan kapal feri yang berstatus tersangka ini. Dari penyelidikan awal, 2 gram sabu-sabu itu merupakan sampel yang akan diserahkan kepada pemesan sabu-sabu. Penyelidikan yang hasil penyelidikan kita bahwa sabu-sabu yang dibawahnya ini merupakan kualitas yang paling bagus untuk dibawa, diperlihatkan kepada bosnya yang ada di Indonesia. Ya, yang mana nanti barang itu menjadi pesanan dari luar negeri untuk ke Indonesia. Sabu-sabu ini disembunyikan di mana, kualitas? Kita temukan setelah melakukan pengeledahan, sengaja disembunyikannya di kaos kaki sepatunya. Keterangan tersangka masih ditelusuri untuk mengetahui calon pemesan maupun jejak tersangka sebagai kurir sabu-sabu. Tuti Alawiyalubis melaporkan dari kota Tanjung Balai. Dua pencuri membawa kabur sepeda motor di sebuah indekos di Jalan Mistar, Kecempatan Medan, Petisah, Kota Medan. Memanfaatkan kondisi sepi, kedua pelaku dalam waktu singkat membobol kunci sepeda motor. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua pencuri sepeda motor menyasar sebuah indekos. Pelaku datang berboncengan selepas subuh mengincar pintu indekos yang tak lagi terkunci. Sebab sebagian penghuni telah berangkat bekerja. Dengan mudah salah seorang pelaku membongkar kunci sepeda motor, kemudian mengeluarkan sepeda motor sport keluar dari parkir indekos. Diduga pelaku telah terlebih dahulu mengincar sepeda motor sport sebab pelaku tidak menyentuh motor lain yang terparkir. Korban pencurian motor mengaku baru menyadari motornya hilang saat terbangun. Korban telah membuat laporan pencurian ke Polsek Medan Baru. Posisi kereta aku, langsung dimasukkanlah kunci T-nya itu. Nah posisi T-nya itu bisa gitu, langsung dimundurkanlah keretanya itu. Nah udah gitu disitulah dihidupin keretanya di dekat gerbang. Itu sekitar jam berapa bang peristiwanya itu bang? Peristiwanya itu sekitar 6.40. Jam 6.40? Nah 6.40 pagi. Itu posisi kos lagi rame? Posisi kos lagi sepi, nggak ada siapapun di dalam. Tapi kendaraan rame di sini? Kendaraan rame di sini. Polres Labuan Batu menetapkan 3 tersangka atas kasus penganiayaan yang menewaskan 1 dari 2 korban. Ketiga tersangka dicerat pasal pembunuhan. Sementara 2 orang lainnya masih buron. Berkelahian 7 orang pria di salah satu kafe di Kabupaten Labuan Batu pada pertengahan Oktober lalu berujung maut. Polisi menetapkan 5 tersangka. 3 tersangka ditangkap dalam upaya pelarian. 2 lainnya masih dalam pengejaran. Perkelahian itu berawal dari ulah 5 tersangka, masing-masing berinisial R, W, D, I, dan A. Kelima pria itu menegur korban Suprianto yang sebelumnya tidak pernah saling menel di sebuah kafe dusun Gariang, Desa Janji Kecamatan Bilah Barat. Karena salah tegur antara para pelaku dan korban, akhirnya terlibat cekcok. Korban Suprianto dipukuli menggunakan balok kayu. Bahkan seorang temannya yakni Saiful Bahri yang datang melarai perkelahian itu justru menjadi korban penikaman menggunakan senjata tajam. Korban Saiful Bahri akhirnya tewas di lokasi kejadian. Sementara korban Suprianto masih dirawat intensif akibat luka parah hampir di sekujur tubuh. Dua tersangka, masing-masing I dan A, kini masih dalam proses pengejaran polisi. Kronologis kejadian, pada saat itu Rabu telah terjadi tindak pidana sekajang menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan secara bersama-sama melakukan kerasan terhadap orang hingga mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Jadi pada saat itu korban meninggal dunia sebelum rumah sakit sudah meninggal dunia dan sempat dibawa ke rumah sakit Elvin Ajis. Jadi motifnya adalah karena pada saat itu antara sebelumnya antara kedua korban dengan para pelaku yang tidak saling mengenal namun terjadi cekcok mulut. Jadi terjadi cekcok mulut saat jumpa di cafe tersebut antara korban yaitu Suprianto dan pelaku atas nama inisial S W dan S dan W ini memiting kepala korban sambil membawa korban dari dalam cafe menuju luar cafe. Selanjutnya bertengkar dan pelaku menunggu korban kemudian dibantu oleh pelaku dan ada yang menggunakan pisau untuk menancapkan ke tunggung korban. Ketiga tersangka yang kini mendekam di tanan Polres Labuan Batu terancang hukuman 15 tahun penjara. Tuti Alawi Alubis memaporkan dari kebuatan Labuan Batu. Mengatasi banjir yang kian sering terjadi dan meluas di sejumlah titik di Kota Medan pemerintah Kota Medan membangun tiga kolam retensi. Kolam retensi ini diproyeksikan dapat menampung luapan air dari Sungai Selayang yang kerap meluap di beberapa kecematan di sekitar aliran sungai. Selain pengerukan drainase dan pemasangan yudits di seluruh kecamatan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan tengah mengerjakan dua kolam retensi untuk mengurangi debit air yang sering meluap dan mengedangi kawasan sekitar sungai. Selain mengerjakan proyek kolam retensi di kawasan kampus Universitas Sumatera Utara, dua kolam retensi sebagai pengendali banjir juga dibangun tepat di samping Sungai Selayang di Jalan Abdul Hakim. Dengan kedalaman lima dan tiga meter, dua kolam retensi ini nantinya dapat menampung air dari Sungai Selayang sebanyak enam meter kubik per detiknya. Kapasitas tampung volume air sebesar 109.650 meter kubik. Adanya kolam retensi ini, jika Sungai Selayang meluap, kolam ini mampu menampung semeta air yang meluap sehingga tidak mengenangi permukuman warga di beberapa kelurahan di sekitar Sungai Selayang. 14 meter kubik, hari ini asisting yang terjadi 29. Makanya banjir, di jalan, di pengukuman, nah ini memang baru mengurangi enam meter kubik. Karena memang areanya hanya 3 hektar, eh 3 hektar ya. Area, kalau aku 3 hektar. 4 hektar untuk menyampai, untuk menutupi kekurangannya kalau ada 9 meter kubik lagi, ini akan dibangun di atas, di sepakata. Ini kolam retensi juga, akan sudah, perencana sudah langsung kita mulai, perencanaannya ya. Kemudian nanti ke depannya, setelah selesai, bisa dibangun di sana agar bisa masuk juga. Target kan untuk di Selayang ini, meter kubiknya itu 11,8 meter kubik. Karena kubik itu targetnya, kita capai harus disitu. Jadi pembangunannya itu, upaya untuk bisa mencapai 9,8 meter kubik. Bisa dibawa. Selain memaun 3 kolam retensi di Dr. Mansur, perencanaan untuk membangun kolam retensi selanjutnya direncanakan akan dibangun di kawasan Sempakata. Tuti Alawialubis melaporkan dari Kota Medan. Terima kasih.